Intro Memang sudah hadir dari jam setengah tujuh ya Mau jadi bintang tamu atau mau pacara bendera kita juga gak tau ya Selamat pagi kalian berdua 12 dan 93 Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Bintang lancar? Lancar Kerab Kerab Badminton Terus kalau Aeroin mah kemarin ngeliat hari Jumat minggu lalu tuh golf juga ya? Iya golf itu mah nyusulin Gak ya, ayo nama Aeroin Ay, tadi nonggolnya tuk-tuk ngoslete Oho, ayo mah heng-heng apa tuh golf? Ayah sepulang Nih sombong bunga budak oge Ya sama ada semua juga punya anak atau? Nih kudu di beja-beja Membagi waktu deh Oh, membagi waktu Membagi waktu Mbak Rijun memberikan motivasi mungkin ya Motivasi kasaha? Yang belum nikah Oho Banyak soalnya yang belum nikah disini Masuk Bener Termasuk Termasuk Mas Mono kan? Ternyata Gimana sih? Ini program untuk bobotoh di Persib Kasih Saya Aeroin untuk yang minggu ini akan melelang jersinya Mang Hen Ya Mang Hen, kura-kura lupa bah Mang Hen Mang Hen itu Mbak ya Ini dilelang dan didonasikan untuk siapa? Mbak Jadi Mbak Mbak Waktu kecil saya bermain bola di Leweng Loba Abad Takal Awi Maka siapa tuhanu Siapa tuhan 25 ribu hen Disitu banyak sekali Saya memakai baju Persib Sadaena teh Maka baju Persib semua Jadi disitu saya memberikan motivasi Memberikan pengalaman saya dulu Waktu kecil sama seperti mereka Dan tidak ada yang tidak mungkin Mereka menjadi pengambilan bola profesional juga Dan Waktu acara tiba-tiba ada Yang Dalam tanda kutip Disabilitas lah Dia Ternyata membawa kursi roda sama ibunya Dan Katanya saya bikin sejati Bikin sejati Tapi ngomongnya itu dengan susah payah Dan ya seperti itu lah Nanti Ada kok Kemarin Sebenarnya tidak akan saya bikin konten kemarin teh Sama teman saya Apa bikin malu ya Iya bikin malu itu Bikin malu saya yang mana sih ah Ini Oh ini bukan ah yang liburan kan Ya ini yang liburan Nah ini sekarang Saya Alhamdulillah ada temannya juga yang Mau mensupport Yang bukan bikin malu ini mah Bukan Oh beda Ini end apa Ini namanya Ukoy Oh Oke Ukoy yang kemarin Pasti yang beda lagi yang Baru tiga orang kan yang membantu Alhamdulillah ada Nah pas Saya Sempetin Ternyata Katanya dia Bikin sejati Dan memang belum sempat nonton stadion Cuman di rumahnya Katanya versi semua Dia sampai Ini bikin malu sampai nangis deh kemarin Gak kuat Gak kuat Lihat Lihat dia kan Ya seperti itu Keadaannya gitu Keadaannya Tapi dia memiliki Kemauan untuk Ya Persibnya segitu Besarnya gitu Pak Ben Dan kemarin adalah Nanti Lihat aja Youtubenya Selanjutnya Memang Disitu saya bermain Sama anak-anak Memberikan motivasi Terus Memberikan sesuatu Yang Membuat dia Ya seperti Arkan juga Kemarin meskipun saya Ngasih sesuatu lah Tapi Menurut dia Sangat Spesial Di bahasa itu Sama siapa-siapa Kata Mangiang Senang banget Tertanya Alhamdulillah Jadi Saya memutuskan Banyak ke Mangiang kan Gimana kondisinya Perluarganya seperti apa Mau nggak bersedia nggak Sama saya Dibikin Konten sama seperti akan lagi Yang kemarin Ternyata Responnya bagus Dan Kata Mangiang Nanti Pulang dari sini Insya Allah Saya akan Langsung ke rumahnya Untuk kemarin Menyurpe Menyurpe lah Melihat Dan Ya seperti kemarin lagi Saya bikin video penek Dan kemarin juga Arkan Alhamdulillah Ada aja Satu orang Satu dua orang Yang Menyumbangkan sedikit Tertikinya kepada Arkan Alhamdulillah lah Meskipun Belum Besar Cuman Ya seenggaknya Membantu lah ya Meskipun tidak Dengan materi Tapi dengan melihat video itu Mungkin Tergerak Banyak orang yang Meskipun tidak mengasih Secara materi Tapi setenggaknya Bisa mengambil pelajaran dari Video itulah Oke Karena mungkin Bantuannya Bukan dari besar kecilnya Balet Bandung Karena sekecil apapun Bantuan yang kita berikan Sebenarnya mungkin Buat kita gak kerasa Tapi impactnya Buat orang lain Justru besar banget Karena Untuk yang edisi sekarang Edisi ketiga Adalah jersinya Bang Hen Hen yang bakalan Dilelang Ya Ya Oke Udah titik ya Gitu Jadi Dada kan Nanti abis main bola Terus ngurusin juga jersi 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 kampung Jersi Kamu mau produksi jersi kan Mau usahakan sekarang Enggak Enggak Kampung Minta bantuan Punya-punya kenalan Enggak Buat ngerisain jersi Ada kan Bebes lah Nyampe rumah Mau nelfon Dan Santai itu Santai aku mah gitu Nelfonnya Enggak Gitu nelfon Besok yang nelfon Bisa disana Suka radio Ainaun Jawa Erwin Suka itu Ada Lelangnya si Henen Yang disembangkan Dan siapa tuh Ketua Oh Mang Henen mah udah siap UR CTA Gini tau gak Balet-balet UR CTA Unit Reaksi Cicing Jadi pas ger Cicing Langsung Berangkat Kamu Sherlock Aku berangkat Kamu Sherlock Kita akad Gitu ya Mulai Terus Akhirnya Erwin Gitu ya Gak cuman Gak cuman Benar UR CTA Sekarang Kan datang jam 8 Kurang Janji jam 8 Jam 12 Jumur Udah datang Bahayah Kan junior Enggak memang Kan biasanya kemarin juga gitu ya Teh Memang Masya dia jadi jam 8 Janji Mulai jam 11 8 Iya Tapi engga Enggak apa-apa Sekarang kalau bisa dijanji jam 9 Bumina kan tebih pisah Ayo nama Nuju usung pemeriksaan ayo ayo pemeriksaan kan kumaha jadi yaudah kalau kamu memang wajar sih pagi jam segitu bisa saat subuh ya Mang Hen ya ya memang kemarin kemarin kebetulan saya juga pulang ada acara pulang jam 1 teh jam 1 malam jadi ya agak tapi dari tentara dan pemain bola tapi demi sesuatu suatu hal yang positif ya dipaksa oke nah sekarang ini kan nanti bakalan diberikannya untuk namanya siapa? namanya Firman Shah umurnya berapa? umurnya 25 tahun dia menderita disabilitasnya memang dari lahir katanya mau dibawa kesini cuman katanya takut banyak dibawah sekarang ini kan nanti bakalan diberikannya untuk namanya siapa? jadi katanya gak usah dibawalah yaudah gak usah dibawa dulu katanya Erwin aja sendiri yaudah udah ngadadak juga kan kemarin yaudah nanti aja saya sendiri dan sekarang dan nanti udah ini saya ke rumahnya aja gak apa-apa cuman duyut ya nah balat gantung mungkin kalau misalnya masih bingung dan bertanya-tanya sebenarnya konsepnya seperti apa untuk persikasi sayang ini jadi memang program ini diinisiasi sama Arwin sudah ada tiga ya ini adalah edisi yang ketiga yang pertama ketika Ajis melelang jersey-nya dan donasinya ini diberikan untuk puja yang sekarang masih sakit gitu ya proses penyembuhan nah edisi yang kedua Arwin kemarin melelang jersey-nya juga dan diberikan untuk Dede Arkan yang memang menderita lumpuh otak ya dari kecil sekarang ini usianya masih balita kayak gitu dan semuanya sebenarnya bisa kamu saksikan di Youtubenya punya saya Arwin jadi jangan lupa di like comment share and subscribe saya juga mau minta tolong kan ini buat nge-se aku kemarin nonton sih tapi iya nanti tinggal dikirim ya nanti dikirim link-nya ya siap tinggal di swipe up memang ya udah bisa swipe up udah udah cuman belum di swipe up belum komunikasi udah udah bisa di swipe up kan cuman saya belum komunikasi sama yang-nya yang iya kalau udah bisa ini udah bisa tapi sebentar pertanyaannya ngartos tuh ngartos deh ngartos deh masalahnya ngarti tuh tuh asal belaku ngarti ya belum pernah belum pernah ya kan postingannya kalau mau hand-hand semuanya ini ya normatif ya untuk misalnya masalah keluarga masalah apa namanya sekarang sepatu gitu kan sekarang ditambahin lagi kontennya kayak gini tapi untuk ke depannya nih Arwin kan sekarang berarti mau ngecek ke sana survei gitu kan ya berarti lelang jersi dibuka dari hari ini iya dari hari ini di instagramnya memang hand-hand posting metakma pasal yang postingnya ben ya jadi posting dibukanya hari ini sampai dengan sampai dengan ini aja kita kemarin juga tadinya mau hari Senin cuman terlalu mepet terlalu mepet ya matanya mononya juga lagi drop kemarin drop karena sapedahan walau ya usah kirana buru-buru makan motor kanusapeda nyiksa diri jadi ya saya juga bukan disana deh keluarnya jadi Senin jadi kemarin baru kemarin ditutup baru kemarin oh baru kemarin ditutup tapi sudah ada pemenangnya dari udah yang yang pembelinya yang beli jersi memang itu jadi Ajis punya temen temennya itu memang ya disitu kenal juga sama temennya Ajis itu orang itu kayak gitu katanya jadi di kumgen di paketgen ini pengantarannya tapi tetep enggak dikasihin ke dia enggak tapi memang dia aja yang memiliki inisiatif ya inisiatif yang lebih dari orang lain tapi ada yang ngawar tugas yang lain-lain cuma dia yang paling tinggi yang paling berminat mungkin yang paling serius nah Irwin kalau misalnya memang sudah dapet nih ini udah dapet si apa namanya pemenangnya terus kan berarti sudah ada pembayaran dan segala macem proses pemberian donasinya atau bantuannya ke yang membutuhkan kayak misalnya kemarin ke DDR kan nanti ini saya ini ke Kampirman ini apakah langsung dengan membawa orang yang melelang jersinya misalnya kan kalau yang sekarang menghen-hen kan apakah akan dibawa juga apa gimana insya Allah saya kemarin juga ada yang gak ada yang transfer saya buatin saya kurang bukannya Ria atau Nisi ini Nimbang tapi saya ingin yang pertama ingin mengajak yang lain untuk beronasi meskipun sedikit tergugah terus yang keduanya mungkin saya ingin memberikan keterbukaan bahwa tidak ada yang direkayasa atau yang karena kutipnya di ya kan orang beda-beda takutnya berpikirnya kayak gitu jadi saya keterbukaan saya post terus saya nanti saya minta video pendek dari yang nyumbangnya juga nanti saya satu-satuin dan saya saya masukin juga ke youtube saya bahwa selain saya meminta maksudnya terima kasih saya menyumbang untuk gedarkan dan memberikan doa sekalian mong-mong-mong-ngini ada testimoninya biar ya biar semuanya clear tahu dan tidak ada yang biar terstruktur untuk memberitahu juga buat kamu Balat Bandung yang sudah ikutan bahwa memang benar disalurkannya benar pemenangnya juga kemarin benar gitu kemarin ketemu sama Om Yudiana di bawah dia bilang programnya Airwin itu bagus banget saya sampai kan nangis ya jangan kan Om Yudiana dengerin aku aja yang di depannya nangis apakah sudah ada gitu belum sih kalau pemain-pemain yang lain belum cuman yang memberikan dukungan kayak memberikan support ya Alhamdulillah kayak Nansir kemarin Kang minta bantuannya gue share video saya terus ada teman saya juga yang Suhandi terus minta di ya ke teman-teman yang memang tidak direncanakan tapi sedang chat ya apa salahnya meskipun dalam tanda kutip menyampikan KRA lah saya pengirkan lah pengirkan padahal kan bukan bermaksud untuk biar youtube saya ini tapi biar orang-orang lebih tahu dan lebih banyak yang ikut berdonasi itu saya sama ini situ-nya lebih manfaat banyak sama halnya seperti saya kemarin membuka membuka donasi dan saya minta ke satu-satu orang cuman ini bedanya saya minta ya kalau misalkan saya sambil ikut mengajak berdonasi tapi kalau gak berdonasi juga saya memberikan kalau gak berdonasi juga pang 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 jadi kalau sama dia digituin kan otomatis orang lain lihat barangkali aja orang lain bisa ingin memberikan sumbangan juga nah itu itu banget bandung jadi sumbangannya memang tidak berupa materi aja dengan kamu misalnya nge-like subscribe like komen kayak gitu-gitu ya share juga itu sebenarnya udah salah satu bantuan juga udah jadi salah satu amal juga gitu emang hen-hen kamu rencananya yang alhamdulillah ada lagi ini kan memang gak mudah ya teh mencari orang yang akan didonasiin tapi alhamdulillah kemarin gak direncanain ada firman saya ini yang benar-benar memang dalam tanda kutip kermah bobotoh kan itunya kermah bobotoh terus memang bantuan udah dua orang ini kebetulan bobotoh kedua-duanya nah sekarang menghenin juga nanti minggu depan katanya ada ada orang yang benar-benar iya dari menghenin cuman kan nanti Jola yang di lelangnya Jola di lelang? karunya atuh kayak Yubi maksudnya kan Aizola OJersinya tadi kan Irwin bilangnya Jola di lelang karunya kayak Yubi aduh Aizola nama Ula Pak Budi ngambak udah ikut masuk jadi biar si Yedola akan dilelang di lelang dan nanti donasinya akan diserahkan kepada yang peneneng katanya ada di Parakan Muncings nanti Insya Allah saya keserahan juga Paramon Paramon parakan Muncings sudah ranca ekek kenapa potokannya langsung ranca ekek ya calenka aja bisa kali iya gitu kan harus banget ya nah balet Bandung nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi soal mereka berdua emang kacau nih kalau ada menghen-hen kemarin kayaknya kita ngobrol berdua terstruktur ya Irwin ya hen-hen datang ngacak-ngacak padahal kamu kan posisi dalam bermain sepak bola tidak perlu mengacak-ngacak kayaknya kan kalau Irwin kan baru musim kemarin kalau ini kan pengalamannya udah beberapa tahun keberapa kalau Ajis kan kemarin boleh iya 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 banyak pengalaman gitu ya ini yang untuk Firman Syah nih donasinya sudah dibuka di luar yang lelang jersey ya udah dibuka belum donasinya belum nanti kan videonya juga belum di edit oh jadi nunggu video baru donasi dibuka nah kalau untuk yang DDR kan kemarin kan video udah rilis kan yang sehari one day with gitu kan A Irwin nih dari mulai di radio terus udah gitu dipotong bikin kan makan di cafe main golok gitu kan itu pas ketemu sama pemain-pemain yang lain pemain yang lain gimana? iya sama kayak ada dong nanya-nanya gitu banyak mungkin terbuka juga sedih juga mungkinnya ada dong terus dibawa ke Tiento kan kemarin si orang tuanya kan suka main bola disuruh milih sama ayam seneng lah sampai sampai doa te ngapai repete doa di si ya itulah kepuasan saya tuh disitu gitu membuat orang lain seneng dan memang gak ada yang direkayasa dia tuh ngedoainya memang tidak ada yang dibuat-buat tulus meskipun saya tidak mengharapkan cuman ya itu memang secara otomatis pasti saya kalau misalkan donasi itu meskipun misalkan ini acara ini mingguan mungkin jersey boleh lah mingguan cuman kalau donasi kan kita juga masih panjang jadi kapan aja juga bisa itu dibentuk satu rekening khusus atau emang gimana kalau sejauh ini kan ada rekening Ewin yang memang jarang dipakai jadi Ewin khusus kan buat donasi dan kan ada juga yang laporannya yang masuk kan ada di e-banking itu ada yang masuk dan memang rekening itu tidak gak nyambur berarti bukan rekening permata ya karena kan kalau rekening permata mah nyambur ya bukan itu mah di handle sama presiden RI1 RI1nya kan kalau aneh-an istri kalau Ewin masih mama tapi emang sebaiknya begitu sih jadi dipisahin kalau hanya emang RI1nya oh iya istri sejadi gak jadi gak jadi gak jadi maksudnya kan tadi sama mama juga kan pasti ya mungkin Ewin mau kasih ilmu ya teh buat orang-orang yang ingin sukses kalau misalkan kalian mempunyai rejeki kalau belum memiliki pasangan coba kalian kasih aja sama orang tua itu disana ada captionnya ada penjelasannya juga dan ada link youtube-nya kamu tinggal like comment and subscribe jangan lupa di share juga ya biar pahal aja walaupun sedikit itu nyampe juga sih ketamu gitu walaupun misalnya kan kita anggapnya sepele gitu ya tapi sebenarnya impactnya itu pasti ada buat orang-orang gitu banget Bandung nah menghen-hen ketika memang akhirnya sekarang menemukan orang yang untuk di ini indonasi gitu ya apakah mau ikut survei juga buat dimulainya denasi kalau misalnya harus ada hand-hand ya kan yang dilelangkan jersinya menghen-hand gak mungkin dong nanti yang ikutnya tiba-tiba nini atau abah gitu iya kalau misalkan airwinnya ngajak oh kode airwin ajak aku dong kayaknya gitu iya kan buat jersi-henden aja buat jersi-henden aja iya buat jersi-henden iya iya tiba-tiba emang ngedadak kan ini itu jadi kalau misalkan hen-hen ada acara pun gak apa-apa biar aja yang yang turun gak apa-apa tapi nanti kan yang jersi jola kan istilahnya hen-hen kan orang yang menyambungkan jadi otomatis kan harus sama hen-hen kalau sekarang kalau hen-hen ada acara gak apa-apa biar sama saya aja bagian kan kan setiap orang kan punya keperluan masing-masing ada agenda meskipun tidak ikut tapi dengan jersi juga kan iya udah membantu ya udah dateng kesini jauh-jauh kan iya itu satu pengorbanan yang tidak semua pemain atau orang mau kan buat program Bobotokasih Sayang ini saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat meskipun mungkin dalam tanda kutip di banyak kesibukan yang masing-masing meskipun saya gitu ya banyak kesibukan hen-hen banyak kesibukan tetes semuanya banyak kesibukan cuman tapi masih menyempatkan buat berbuat seperti ini dan mudah-mudahan Allah kasih jalan terus buat orang yang ingin saya juga kan gak mudah mencari orang yang ingin dibantunya juga gak mudah jadi mudah-mudahan Allah kasih jalan terus buat mendatangkan orang-orang yang ingin saya bantu gitu itu aja sih dan ini namanya adalah Bobotokasih Sayang Nini dari tadi bilangnya Persib Kasih Sayang emang ribet kalau ngomongin soal Kasih Sayang makin coba ini kan udah ada jalannya ya dari program dari pemain yang memang mungkin link-nya lebih besar yang bikin semua orang itu tahu siapa sih gak tahu Erwin kan apalagi kalau kita di-share-nya di game masing-masing pemain jadi buat para masyarakat khususnya Bobotok kalau misalkan mau benar-benar ingin minta bantuan pemain pemain juga pasti bisa 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 bantu pemain juga pasti bantu ini adalah sisi lain kemanusiaan mereka aduh kebatuk jadi ini adalah sisi lain kemanusiaan dari seorang pemain bola si Balat Bandung jadi mereka juga pasti pengennya bermanfaat untuk orang lain bermanfaat untuk orang banyak karena sebaik-baiknya orang oke kalau gitu Balat Bandung sekali lagi ikutin programnya Bobotokasih Sayang berarti kita akan lihat dan tunggu postingan lelangnya di Instagramnya Mang Hen Hen Mang Hen Hen iya Hen Hen pasti sendiri gak mungkin rame-rame dong masa di posting rame-rame kan paci woh atuh nanti ada keterangannya ikutin si rulesnya seperti apa gitu ya biddingnya biasanya 500 ribu ya di awal ya bidding 500 ribu kelipatan 50 kelipatan 50 jadi silahkan waktunya memang pastinya panjang karena kalau misalnya waktunya cuma sedikit ini kan khawatirnya ada orang-orang yang aduh saya mau tapi cangajian taeta kan rariwe gitu kan jaman ayo nama jadi memang waktunya memang agak panjang memang waktunya memang kumahasih jadi waktunya diperpanjang begitu tapi buat kamu yang mau ikutan donasi untuk yang sudah berjalan di luar jersey silahkan buka Instagramnya Erwin di erwinrangani93 lalu dibuka juga Youtubenya apa namanya erwinrangani wah nah nanyanya ke bikin malu soalnya dia yang lebih aktif semuanya diisirain sama sama bikin malu iya sama at bikin malu aku hafal banget setiap ada postingan airwin ada at bikin malu padahal aku gak tau nama aslinya ini siapa pokoknya at bikin malu gitu ya ayah nah silahkan di like komen share and subscribe kalau gitu balet bandung ini juga pamit ya di hari Jumat ini haturnuhun pisang kita ketemu lagi hari Senin di Sulanjana pagi dari jam 6 sampai jam 10 pagi selamat menjalani weekend ingat protokol kesehatan jaga jarak ya balet bandung yang deket dijarakin yang udah jauh ya jaraknya dipersempit aja lagi lah daripada bete kan Assalamualaikum marmatologi uberop